Dalam waktu dekat ini, Tentara Nasional Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-78. Jelang perayaan ulang tahun TNI pada 5 Oktober mendatang, Kodam 13 Merdeka menggelar berbagai kegiatan di internal TNI maupun kegiatan bakti sosial dengan sasaran masyarakat sipil, baik di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Guruntalo. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Legowo Jatmiko mengatakan, pelaksanaan hut TNI ke-78 di Kodam 13 Merdeka akan mengikuti instruksi pimpinan tinggi. Ada pun beberapa rangkaian kegiatan di wilayah Kodam 13 Merdeka, diantaranya melakukan kegiatan senam bersama TNI Polri, kegiatan bakti sosial seperti Basar Mura, layanan kesehatan berupa operasi katarak, donor darah, sunatan masal, dan lainnya. Melalui bakti sosial ini diharapkan peran dan kehadiran TNI bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Kita ini tegak lurus ke atas, jadi kalau mau melaksanakan HUT TNI ada perintah. Kita laksanakan bakti sosial di seluruh jajaran, baik Guruntalo, Sulawesi Utara, maupun Sulawesi Tengah. Bakti sosial itu ada donor darah, kemudian operasi katara, kemudian sunatan masal, dan pengobatan masal. Kemudian kita pemberian bakti sosial sembako untuk warga masyarakat yang kurang mampu, dan untuk stunting, anak-anak stunting kita berikan asupan-asupan. Tahun 2023, Tentara Nasional Indonesia akan berulang tahun ke-78. Adapun TMAHUT TNI kali ini, TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Yanameka Singal, Kompas TV Manadu, Sulawesi Utara.